Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillah walhamdulillah Wassalatu wassalam ala sayyidina rasulillah Muhammadin ibni abdillah Wa ala ahlihi wa sahbihi wa manwala Alhamdulillah kita bisa berjumpa secara online Dan kita akan ngobrol tentang masalah Fitiyah di dalam kuasa Ramadhan Anggungi kiai di Indonesia Termasuk Mesir Namanya ini Wah laladina Alhamdulillah Tidak ada yang kuat Tidak ada yang kuat Yang kuat Yang kuat Yang kuat Yang kuat Fitiyah Tidak ada yang kuat avaitiyah aduh Tidak ada yang kau 6 Saya ketawa Mereka menghubungkan Aaron Pidak ada yang sulit Tempat yang ini KTP Tempat yang akan ada yang Mereka bakal Miskin Merekakan Helo Miskin Ini itu Masa keren Di kemudian Kalau diurah Mereka bakal Perhatikan miskin ayulnya miskin formal formal kan hakesin sukar cuma atau pangkurang miskin-miskin tenang ya wazim ya orang yang tua nakoto-kotabaloro itu boleh gak puasa di bayar yaitu memberi makan orang miskin-miskin asli ya tambahin miskin Hai selesai Hai nasib panjang dibutuh tenang norako perfora legal formal untuk tanda tangan miskin ini umumnya kalau ala dina itu gunakan juga dari uang sing haram soal harim adzamin uang sing besok rupo atolah loro singgret kalau tak foto tapi karena logikanya tadi meskipun nanti kemungkinan sehat dan bisa foto dikali ulama-ulama itu untuk yang sepuh sudah dibayangkan seperti itu untuk yang sepuh sudah perlu dibayangkan apa seperti itu kecuali nomor kekuin kan nomor kali Pak foto loro ya asumsinya nanti bisa foto kan kemungkinan sehat lagi kan tinggi yang nangis berkan sehat pembahasan yang pertama siapakah yang wajib untuk membayarkan video yang pertama adalah orang yang udah tua orang yang tua secara fisik dia nggak mampu untuk berpuasa maka tidak ada baginya kewajiban untuk menjalankan ibadah puasa Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan membebani seseorang kecuali sesuai dengan batas kemampuannya dia yang udah tua fisiknya itu nggak mampu nggak ada beban untuk harus puasa Ramadan nggak wajib hanya saja tiap hari dia wajib untuk membayar vidya sebagai pengganti daripada puasanya di bulan Ramadan yang kedua adalah orang yang sakit parah dan berkepanjangan jadi dia di Ramadan sakit dan setelah Ramadan pun dia juga diprediksi masih akan sakit orang yang seperti itu nggak ada beban juga untuk wajib puasa Ramadan hanya saja dia wajib mengganti vidya di setiap harinya sebagaimana orang tua tadi yang ketiga adalah ibu hamil dan menyusui dalam kondisi tertentu tentunya secara umum ibu hamil dan menyusui apabila meninggalkan puasa karena khawatir atas dirinya atau khawatir atas diri dan bayinya maka ibu hamil dan menyusui tersebut hanya wajib tidak ada kewajiban untuk membayar vidya namun apabila ada ibu hamil dan menyusui dia merasa aman dirinya saya sehat namun saya nggak berani berpuasa kenapa khawatir atas bayinya atau janin yang dikandungnya maka ibu hamil dan menyusui dalam kondisi seperti itu khawatir hanya karena bayi atau janinnya saja wajib kodok dan juga wajib untuk membayar vidya yang keempat adalah orang yang punya hutang puasa selama satu tahun belum dibayarkan tanpa ada udur hingga jumpa lagi dengan ramadhan berikutnya maka setelah itu dia wajib untuk kodok dan juga untuk membayar vidya saya kasih contoh tahun lalu ada orang meninggalkan puasa misalkan dia nggak berpuasa lima hari dia punya hutang kodok selama setahun nggak dibayar padahal dia mampu sebenarnya nggak ada udur sampai datang ramadhan saat ini maka selesai ramadhan ini hutang ramadhan di tahun sebelumnya itu masih dalam tanggungannya dia karena dia sengaja terlambat dia nggak ada udur maka hutangnya itu berkembang jadi lima harinya sama hanya saja perharinya ada tambahan untuk membayar vidya kemudian setelah itu pembahasan yang berikutnya adalah berapa ukuran vidya ukuran vidya itu sebenarnya satu mud satu tangkupan tangan Rasulullah SAW hanya saja satu mud itu kalau sekarang kan susah tiap orang kan berbeda-beda sama para ulama dikonversi satu mud itu berapa? pendapat yang paling aman satu mud itu adalah 7,5 ons jadi perharinya apabila kita itu nggak berpuasa orang-orang tua tadi atau yang sakit tadi nggak berpuasa maka perhari dia punya tanggungan 7,5 ons kalau mau digenapkan satu kilo itu akan lebih bagus kenapa? karena sisanya itu sedekah kemudian setelah itu kepada siapa vidya ini dibayarkan? tentunya kepada fakir dan miskin yang berhak untuk menerima sakit siapa sih orang fakir? orang fakir itu orang yang nggak punya penghasilan atau penghasilannya nggak mencapai setengah daripada kebutuhannya orang miskin adalah orang yang punya penghasilan namun penghasilannya tidak mencapai total daripada kebutuhannya fakir dan miskin itu kolongan yang berhak menerima sakit dan mereka adalah sasaran yang boleh untuk menerima vidya lalu apakah boleh apabila misalkan kita bervidya di akhir Ramadan lalu kita berikan hanya kepada satu orang fakir atau satu orang miskin apakah diperbolehkan maka hukumnya adalah diperbolehkan kemudian bagaimana tata cara pembayaran vidya tata cara pembayaran vidya itu adalah vidya itu secara waktunya ya vidya itu dibayar ketika hari udah kita tinggalkan tanggal 1 Ramadan dia nggak berpuasa maka 1 Ramadan itu dia membayar vidya 2 Ramadan dia nggak berpuasa tanggal 2 itu dia membayar vidya atau dibayar di akhir Ramadan tanggal 30 atau malam lebaran total misalkan ada 30 hari kah atau 29 hari kah maka dia bayarkan vidya seukuran itu itu juga nggak ada masalah yang nggak diperbolehkan menurut mayoritas ulama madhab syafi'i adalah apabila membayar di awal masuk tanggal 1 Ramadan dia membayar vidya untuk 30 hari sekalian jadi puasanya belum dijalani namun dia udah bayar vidya yang terlebih dahulu maka itu hukumnya adalah tidak diperbolehkan menurut mayoritas ulama madhab imam syafi'i kemudian kita bayarkan vidya dalam bentuk apa? jumhurul ulama madhab syafi'i maliki hambali itu mewajibkan vidya itu harus dibayarkan di dalam bentuk makanan pokok gitu dalam bentuk makanan pokok nggak boleh diganti dalam bentuk nominal uang namun madhab imam abu hanifah itu diperbolehkan vidya itu diganti dengan uang namun tentunya apabila kita mau mengikuti madhab imam abu hanifah kita lihat lagi karena di madhab beliau itu yang namanya makanan pokok untuk zakat atau untuk vidya apabila dibayarkan itu harus sesuai dengan yang ada nasi harus dengan gantung jadi dikonversi itu bukan dikonversi uang beras jadi uang tapi gantung menjadi uang dan jumlahnya pun juga harus kita lihat lagi di madhab imam abu hanifah tapi yang telah saya menyampaikan di madhab imam syafi'i kenapa? di madhab beliau itu membayarkan vidya dengan berupa makanan pokok itu disetujui oleh jumhur ulama madhab manapun juga memperbolehkan kita membayarkan vidya dengan berupa makanan pokok dan memang kita juga memandang mayoritas negara kita itu kan pondok-pondoknya ulama adalah mengikuti madhab imam syafi'i maka kita pun juga menyampaikan jawaban ini dalam bentuk pendapat daripada madhab imam syafi'i mungkin ini kiranya yang bisa saya sampaikan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik, membayar vidya tentunya harus ada sebabnya ya membayar vidya orang sakit yang tidak ada harapan sembuh lalu meninggalkan puasa membayar vidya orang tua memang tidak bisa muda lagi tidak bisa puasa membayar vidya diantaranya vidya yang dibayarkan adalah satu hari adalah satu mud segenggam makanan pokok yang kita makan vidya adalah sama dengan urusan zakat fitrah yang kita makan kalau makan hanya beras-beras bahan nasi beras segenggam kurang lebihnya 6 on sampai 6,7 on sebab ini khilaf diantara para ulama ukuran satu mud satu mud itu berapa sih? ada yang mengatakan 5,9 on ada yang mengatakan 6, ada 6,5 cuma biasanya kami hadirkan 6,7 on kurang lebihnya seperti itu angkuh saja 6 on atau 6,7 on 7 on deh itu yang perlu kita berikan kepada siapa? kepada orang fakir dalam bentuk apa? dalam bentuk mentahnya tidak usah dimasak karena apa? jangan ngatur anda barangnya orang ya kecuali dia minta masakin saja deh karena bisa jadi dia hari ini tidak ingin makan di rumah mungkin diundang orang sehingga berasnya bisa dipakai sehari berikan berasnya ada pun masalah menggantikan dengan uang memang itu adalah diambil daripada usul matahab lain seperti matahab Hanafi dan yang lainnya para ulama memperkenankan kalau memang tidak mau memberikan apa berasnya bisa diganti dengan uang tapi tidak perlu dimasak berganti dengan uang mungkin ini lebih masalahat bagi si fakir karena mungkin hari ini bukan bukan beras yang diperlukan mungkin dia perlu sayur maka dari uang itu bisa dibelikan lebihkan sayur begitu ini dan bagi orang yang sakit misalnya karena tidak sakit yang menurut dokter tidak ada harapan sembuh atau kakek-kakek yang sudah sepuh lalu dia tidak berpuasa maka boleh dia kapan dia sudah tidak berbuka tidak berpuasa langsung dibayarkan hari itu dibayarkan kepada fakir dan miskin yang menerima harus fakir dan miskin hitam miskinan memberi makan seorang miskin hukum umumnya makanan itu adalah satu mood jadi satu mood untuk satu orang miskin